Perluasan proyek jalan raya di kecematan Bazar TT Likisa tergantung pada pencairan dana dari Komisi Uni Eropa melalui BAN Pembangunan Asia EDB. Demikian keterangan manajer proyek manajemen unit pada Kementerian Pekerjaan Umum Sidonio Freitas kepada RTTL Rabu ini. Dikatakan proyek jalan raya Bazar TT Likisa sudah diimplementasikan oleh perusahaan Shanghai Construction Group LDA dengan dana dari EDB, tapi mendapat protes dari masyarakat setempat karena jalan raya itu dinilai terlalu sempit. Untuk itu, BAN Pembangunan Asia EDB sudah mengajukan permohonan dana tambahan perluasan jalan raya itu kepada Komisi Uni Eropa, tapi dana yang diajukan itu belum dicairkan. Kita perlu teliti jalan raya yang sempit. Rencana ke depan kami akan meluas jalan raya Bazar TTI Pelo tersebut. Kita perlu meluas jalan raya Bazar TTI Pelo tersebut. Sidonio Freitas menjelaskan jalan raya Aipelo Bazar TT akan diperluas lagi 1 meter menjadi 6 meter, termasuk jalan raya Tokoluli dan Fatubesir Merah dengan dana tambahan dari BAN Pembangunan Asia EDB. Sampai jumpa di video selanjutnya.